Dinas Perhubungan Provinsi Jampi akan segera melakukan patroli sesuai dengan fungsi-fungsi yang dipiliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan pada 23 Desember hingga 2 Januari mendatang. Tidak ada lagi angkutan batubara yang melintas di wilayah Provinsi Jampi selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dinas Perhubungan Provinsi Jampi siap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga kelancaran transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Khusus selama kegiatan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Jampi dipastikan akan melakukan patroli untuk mengantisipasi potensi kerawanan Kamtipnas dan Kamsel Timkarlantas bersama seluruh stakeholder terkait. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jampi, John E. Kapowa, mengatakan pihaknya akan mendirikan pos pengamanan dan pemantauan. Pos tersebut disiagakan di pos polisi yang berada di wilayah Kabupaten Kota. Hal ini dikatakan John E. Kapowa, bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Kami akan segera melakukan patroli sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimiliki. Dan mulai tahun ini, sesuai dengan rangka poda tadi, memang seluruh istat kode terkait, posnya hanya satu, di pos polisi semua berada. Kesehatan, perhubungan, pol PP, dan kami juga nanti akan berkoneksi kembali dengan Pak Kombes Dapi dan BPTG terkait untuk patroli wilayah provinsi. Dan sebelum ini juga sudah ada dari kami yang keliling, juga dari Tuan Kasboda dan BPTG, juga sudah ada yang berkoneksi. Jadi kami ingin memastikan pada tanggal 23 itu tidak ada lagi anggota sampai tanggal 23. Terima kasih telah menonton!